Halo apa kabar semuanya Perkenalkan nama gue Neltri Dan kali ini kita bakal mainin ya Skyrim Let's go Coba kalian lihat gue udah Membuat banyak misi yang gue selesainya Sebelum kita membaca Elder Scroll guys Oke Untuk sekarang Ya masih banyak yang harus gue selesain ya Misinya Oke lah gak apa-apa lah guys ya Oke lah Kalau gitu Tanpa basa basi Mendingan kita lanjutin misi utama ya Gue seringan banget main game ini Sampai gue lupa gitu recording Waktu gue mau recording gue kayak Aduh capek banget anjir grindingnya Jadi kita tunda gitu guys Bentar ya mana ya misinya Mana ya baca Ah ini nih Elder Winsbane Oke oke let's go guys Gue lupa pula namanya dia siapa Oke Akhirnya kita Bakal baca Udah sekian lama guys Gue mainnya per minggu ya Gue upload ya Oke kita baca Oh Oke 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 Wah Oh ini naga dragon dia Naga yang ngomong What the heck Happen in here Oke terjadi Bertampuran ya disini Siapa bapak nih yang mukulnya Siapa bapak nih yang mukulnya Oh Gorm Light Namanya Gorm Light Anjir Pake animasi ngebunuhnya Di suku nord terdahulu Di suku nord terdahulu Di suku nord terdahulu Kita sebagai apa disini Sebagai pengamaran aja Oh Oh udah naga lagi Oh ada tiga Nih cerita masa lalu ya Ini cerita masa lalu ya Oke mungkin gue ceritain ulang ya Tapi nanti bentar ya guys Gue ceritain ulang Kenapa butuh Elder Scroll Untuk ngalahin Alduin disini Dan Elder Scroll ini sangat kuat guys Ini apa Elder Scroll tuh merupakan bagian dari Kreator Pencipta di dunia Skyrim Oh ini Alduin Ini Alduin nge Oh Oh Eh World Learn Mortal Dragon Rain Finite Dragon Rain Oh kita belajar Dragon Rain Dari mereka pertarungan mereka Di jaman dulu guys Paturaks guys Paturaks guys Paturaks guys Yang Yang Naga yang di jaman sekarang Dirkuma Apa nih Ngomong apa dia Pakai Dragon Rain Ya mereka Kayak Kayak apa nih Kayak Oh mereka bertarung ya Kita gak usah bantu ya Oh 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 Kalah mereka Dimakan Oh Oh Benish Gue gak bisa gerak guys Yes, the world eater is gone May the spirits have mercy on our souls God damn Mati tapi ceweknya tuh dimakan guys Gak selamat deh Dragon Rant, gue udah belajar Dragon Rant guys North Hero, defeat Alduin Huh Masih ada kesempatan guys Shout, kita udah punya Dragon Rant Bisa gak? Nice Bisa gak gue sekalain deh Ini Alduin guys Itu Paturax, mereka musuhan dari dulu guys Meleleh gue guys Bentar, bentar, bentar Bisa gak kita kalen dia sekarang nih saya Lemah ya Anjir, gue meleleh guys Kena serangan apinya Lah kok gak bisa diserang? You were who? You're what? A lot of people Are you trying to fight with him? You may have picked up the weapons of my ancient fold Tetapi kau tidak bersama mereka Ini adalah suara kau, Domakin Kami bergerak dari mereka Kau telah menjadi kuat Tetapi aku adalah Al Du'in Pertahun pertama dari Al-Khutosh Malagi Soklat Aku tidak bisa dikalahkan disini Tidak ada orang lain Kau tidak bisa dikalahkan disini Aku akan menjelaskanmu Lah Jadi dia ngapain disini? Lah, tidak bisa dikalahkan guys Sesuai cerita rupanya Harus sesuai cerita rupanya guys Doba Tapi tidak bisa dikalahkan dia Katanya harus dikalahkan dimana gitu Yang Aduh Bukan escape ya Tidak bisa kita kalahkan Karena misi cerita Ini bukan Ini bukan Kemenangan Karena Al Du'in kabur Oh Tidak bisa dikalahkan Oh Tidak bisa dikalahkan Tidak bisa dikalahkan Yang Tidak bisa dikalahkan Tidak bisa dikalahkan Yang Tidak bisa dikalahkan Dari Untuk diinterogasi Ke Whiterun katanya Mas build untuk menahan naga Aduh, banyak banget guys Ngomongnya nih guys Bahasanya bahasa aneh You're the master who gave it to you I have taught the way of the voice for centuries For that But no, Dovakin I meditate on the Rotomag The words of power I counsel in their use It is enough for me Knowing a word of power Is to take its meaning into Contemplate the meaning of Will I teach you, Dovakin What word calls it to a deeper understanding There are It is called Think That is Fus Which calls to you, Dovakin Fade in your pond Oh, ini kayak info-info tambahan aja Yol, ini apa? Think of this As the fire builds Gue, gue dapet Dapet apa itu? Gue dapet Magic baru Lah, enggak Oh Elementar Fury, oke Ini udah Tinggi ya Tengok nih, gue udah mengkoleksi semua Auman baru guys Ini mengerikan banget semua serangannya As dragons reach ever since Oke Wah, balik kita bisa kalahin tadi Tapi dia enggak bisa mati karena ya Terus di kalahin gitu katanya di tempat tertentu Dan sekarang kita harus nyari ally-nya Jadi, oke Bagi yang enggak tahu ya Belum menonton episode sebelumnya ya Gue mungkin ringkas aja disini Kalau ceritanya itu Sebenarnya Alduin ini adalah Naga di jaman terdahulu guys Memang Bukannya Alduin ini Ada dua atau satu gitu Kayak ada dua atau tiga Ada banyak gitu Alduin ini dikirim ke masa depan Dengan harapan Di masa depan Alduin bisa di kalahin Jadi di masa lalu tuh sebenarnya Alduin itu Enggak kalah Tapi di Ini Di Apa ya Dikirim ke masa depan gitu Dianggap sebagai mereka tak lawan Yang bertarung sama Alduin itu Di jaman masa lalu Karena mereka bukan tak lawan Mereka aja hampir mati Si cewek itu ya mati Yang lakinya kan hampir Yang sekarang tadi kan Yang gigi-gigi tadi Ya, itu guys Kita Tinggal kita harapannya gitu Jadi dibanish ke masa depan Dengan harapan Kalau kita itu bisa mengalahin Alduin Nanti di masa depan Nah, itu dia Sekarang kita Lanjut aja ya Kita disini Minta izin Untuk bisa Nangkap naga Aliansinya Si Alduin Untuk bisa di interogasi Bentar guys Ini agak Ini ya Bentar Bentar Gue punya kemampuan guys Kita Punya Ini nih Biar enak Ngomongnya Dia gak izinin guys Untuk Buat Dragon Ridge ini Untuk nangkap Naga Karena ini tempat dia Nah Karena Karena kita punya Kok ini Pakaian untuk Nengkatin speech kita Jadi gue ganti Alduin telah kembali The world eater Pemakan dunia Aku Lanjut Dragonborn Aku didakdirkan Menghentikan dia Keren Ini adalah Satu-satunya Cara Untuk menangkap Untuk menemukan Alduin Sebelum terlambat Ya Kita harus nangkap Ana buahnya Lah Alfrick And general Tullius Are both Just waiting For me To make A wrong Move Do you Think They will Sit idle While the dragon Is slaughtering My men And burning My city No I can't I can't risk Of the greybeard They are respected They are respected By all Nords High Hrothgar Is neutral territory If the greybeards Were willing to host A peace council Then maybe Ulfrick and Tullius Would have to listen Okay Okay guys Jadi Tadi kan Kita datang Kerajanya Minta tolong Kalau kita mau Pakai dragon Rage Untuk nangkapi Naga Tapi Masalahnya Bagaimana Gua Gua Bisa Kasih Lu Izin Kalau misalkan Kerajaan gua Ini White Run Ini Kota dia White Run Bakal diserang Dengan Dua Dua Apa ya Dua pemerintah Dua pemerintah Ini sebenarnya Mereka lagi perang Ulfrick Sama Tullius Jadi Kondisinya White Run Itu Gak memilih Siapa siapa Jadi Oke Sorry Gak memilih Siapa siapa Jadi White Run Ditakutkan Bakal Dikuasai Dengan Ulfrick Atau Tullius Gitu Jadi Sebenarnya Dia ini Mau minta Ini Apa ya Meminta Terus Itu kayak Genjatan senjata Guys Biar Si White Run Ini aman Soalnya Mereka Gak mau diserang Gitu Nah Nih Nih Jadi kita Ke Hight Roftal Ini Minta tolong Sama Greybeard Karena Greybeard Ini Merupakan Ketua Dari Orang-orang North Orang-orang Yang dihargai Orang-orang Yang disegani Guys Kita harus Minta izin Sekarang Biar mereka Ngeadain Konferensi Untuk Perdamayan Aya Gitu 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 Kedua Kedua Aliansi Dua Kubu Ini Game Ini Memang Luar biasa Sebenarnya Kita Udah ada Misinya Untuk Ngikutin Kubu Siapa Guys Kubu Ulfric Atau Talius Tapi Gue Belum Memilih Apa-apa Karena Gue Nggak Mau Apa Ya Merubah Merubah Fisik Dari Map Maksudnya Merubah Kondisi Map Itu Gimana Gitu Gue Mau Mainin Cerita Utama Dulu Baru Nanti Gue Main Main Itu Di Off Recording Oke Ya Tapi Dia kabur Aku harus Menemukan Portal Untuk Ke Soverngarde Soverngarde Ini apa ya Lupa gue Aku Membutuhkan Bantuan Aku Harus Menangkap Naga Kami Bukan Warrior Aku Khawatir Dengan Menangkap Naga Jadi Aku Membutuhkan Bantuan Membantuan Untuk Menghentikan Perang Masih Perang Di Dunia Rajanya Ini Raja Whiterun Akan Bantu Aku Jika Masih Ada Ini Apa Api Perang Ada Keduanya Menghargai Greybeard Mereka Bakal Dengar Ya Oke Ngomong sama Tulis sama Ulfric Oke Oke Disini ya Ini kerajaannya Ini Solitude Ini Dua Kubu Utara Timur Sama Barat Gue Ada Pernah Kesini Untuk Beli Barang Jadi Kita Fast travel Cepat 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 Kita Mau Fokus Cerita Utama Ini Kita Disuruh Sama Raja Itu Nah Kalau kalian Mau Tahu Ulfric Siapa Ulfric Itu Orang Yang Waktu Awal Cerita Dia Ketangkap Barang Kita Guys Waktu Dia Mau Dipotong Juga Kepalanya Yang Mulutnya Ditutup Guys Yang Mulutnya Ditutup Halo Awas Aku Ada Di Helgen Lu Tau Nggak Siapa Oh My God Dia Ingat Guys Aku Aku Bebas We We Ini Kok Masuk Misi Lain Bentar 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 Nah Gimana nih Dia Tengok Mereka Mau Nyerang Balgrove Guys Woy Aku Punya Negosiasi Untuk Genjata Sampai Naga Hilang Aduh Gue Nggak Mau Masuk Kali Masuk Politik Politik Ini Tenang Masih Bisa Alduin Sel Ngajar Ay Tengah Ter Tengah 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 Jadi Kau Mau Datang Oke Sudah Selesai Guys Untung Selesai saya punya topeng ini sama-sama nih amulet di bela sangat penting guys gua mulai banget meningkatin speech ya jadi kita pakai pilih item untuk bisa kuatin speech kita sulit guys soalnya sulit karena speechnya itu nggak begitu berdampak ya nggak beda dengan yang ada di fallout fallout tuh speechnya tuh tinggi banget oh suara gorong-gorong ya guys gua kira suara naga gua kayak FOMO gitu kira suara naga oh my god gua dicurigai guys ini general tulis bukan aku disini bukan untuk itu aku punya pesan dari the brave beard oke kita harus genjetan senjata dulu sebelum naga selesai persut persut eh 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 6 9 level yang enak guys by all accounts the stormcloaks are suffering just yes yes fine I'll come to this great beard ok sudah selesai saat mengomong sama sama saat ngomong sama orang tuh bagusnya kita pakai speech aja ya armor speech biar bagus terus sekarang kita belum pertarung ya ganti-ganti bakal rubit oke ini dia ada kumpul mereka guys so you've done it the men of violence are gathered here in these halls whose very stones are dedicated to peace i should not have agreed to host this council the great beards have no business involving ourselves in such matters don't worry I'll get them to agree to peace tenang gua di orang orang sangat ini sangat apa sangat karismatik oke oke kesini ya Oh bukan disitu ya Eh dimana jalan ya Lah Oke kesini kesini Wah Berkumpul mereka guys Elwen The Jarl Bargrove The Greater General Tullius ikut Jarl Elisif The Veer Legate Rike Siapa kau Kalmar Stonefish Oke kita suruh duduk disini guys Bakal denger Mereka membuat perdamaian Mereka masih menghargai Greybeard rupanya ya Oke Oke Apa nih Gue sudah duduk Kok gue duduk sendiri Awkward banget Wih Wih Itu Itu sini Yang di Blade Yang di Blade guys Anggota yang di Blade Eh mereka anggota Blade loh nih Katanya mereka I have every right to be in this negotiation Elwen I need to ensure that nothing is agreed to here We will never get anywhere Perhaps this would be a good time To get the Dragonborns input Ohohohoho My Esmir's beard The nerve of those Imperial bastards eh To think that I would sit down to the same table with that Thalmor bitch Either she walks or I do Ya sebenernya Thalmor gak ada hubungannya dengan dunia ini ya Gue sebenernya benci juga sama Thalmor Tapi dia adalah elf Anggota kelompok elf Jadi menurut gue Kondisi sekarang mereka dibutuhkan Pertama ini adalah negosiasi genjatan senjata Thalmor gak ada hubungannya Jadi ceritanya nih Thalmor ini adalah dari negara lain guys Apakah negara lain butuh Masuk ke dalam dunia Dalam genjatan senjata perang ini Menurut gue penengahnya itu adalah Greybeard Jadi menurut gue gak butuh ya Elwen harus pergi Well said Very well Ulfric Enjoy your petty victory The Thalmor will treat with whatever government rules Skyrim We would not think of interfering in your civil war Ha Skyrim will never bow to the Thalmor Unlike your Imperial friends here You're lucky I respect the Greybeard's council Galmar Legate We represent the Emperor here Duduklah It won't happen again Now that that's settled Now that that's settled Now that that's settled Now that we have to settle I have something to say Thalmor gak ada hubungannya dengan perang ini guys Ini gijatan senjata soalnya The only reason I agree to attend this council Was to deal with the dragon menace Hmm betul There's nothing else to talk about Unless the Empire is finally ready to renounce It's unjust claim to rule over the free people of Skyrim I knew he wouldn't be able to resist Temporary truce to allow the dragonborn here To deal with the dragons Nothing more I consider even talking to the Empire a generous gesture Tengah nih gue Gue sangat mengerikan guys Can you just come here to make speeches Or can we get down the business? Yes Let's get this over with Are we ready to proceed? Yarl Ulfric General Tullius This council is unprecedented We are gathered here at the Dragonborn's request Gue yang minta kalian gumpul disini Damailah damai Gue mau ngalahin nak World Eater gue mau ngalahin Yes Let's get down to my head We want control of Markar That's our price for agreeing to a truce What? So that's why you're here Ulfric? You dare to insult the Gravyers By using this council to advance your own position? Yarl Elisif General this is outrageous You can't be taking this demand seriously I thought we were here to discuss a truce I thought we were here to discuss a truce I said I'd handle it Ulfric You can't seriously expect us to give up Markarth at the negotiating table You hope to gain in council what you've been unable to take in battle Is that it? I'm sure Yarl Ulfric does not expect something for nothing Yes That'd be entirely our character What would the Empire want in return? Wait General You don't intend to just hand over Markarth to that Traitor This is how the Empire repays us for our loyalty Enough First let's be clear This council wasn't my idea I think it's a waste of time You are a traitor to the Empire And deserve a traitor's death But I at least will negotiate in good faith Since we're all here at your request I'd like to hear what you think Markarth is worth God damn Mereka lempar pertanyaan dan timbangan besar ke gua anjing Oke 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 Bagaimana tangan Riften? Jadi mereka ini si Ulfric ngomong Aku tuh mau markat Markat tuh kota gitu Untuk buat Untuk perdamaian aku mau markat Terus Kok gila ya Kata orang nih Yaudah kalo gitu Apa yang setimpal dengan markat Markat tuh kota Kota yang Kayak ada futuristiknya Itu gitu lah Kayaknya gua udah pernah kesana Tempat penambang gak salah Jadi apa yang saya timpal dengan markat Menurut gua Riften Kalo Winterhold tempat magic sih Gak ada yang begitu istimewa di tempat magic itu Riften coba The Riftwood help secure our communications with Cyrodiil And threaten Ulfric southern flank The Dragonborn has spoken Tullius Markarth will be ours Markarth will be ours Lah kan lu dapet Riften Markarth S-Burn guys Anggota Blade Diikut sertakan disini Dia is with me And I advise you both To listen to what he has to say Before you do anything rash Don't you understand the danger Don't you understand what the return of the dragons means Aldrin has returned The world eater Even now he devours The souls of your fallen comrades He grows more powerful With every soldier slain in your pointless war Can you not put aside your hatred For even one moment And we'll see this one later I don't know about the end of the world But this dragon situation Has gotten out of hand If this truce will help the dragonborn here Put an end to that menace We both gain Remember that Ulfric Now back to the matter at hand You know as well as I do That we can't hand over Markarth on these terms You see what talking to them gets us I'm listening We want compensation for the massacre at Carthwaisten Kompensasi 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 Oke nih Astagfirullah Jangan bawa-bawa aku Kenapa hal yang penting ini Bawa ke aku Jadi di Clark Weston ini Terjadi pembantaian gitu Terus si anggota Anggota Ulfric bilang Itu bukan anggota aku Bukan kelompok aku yang ngelakuin gitu Oh my lord Aduh masalahnya Masalah hal berat ini Aduh main politik ini guys Gue mikirnya Who's to say What happened at Clark Weston Cuy nih dulu I should have known better than to expect you to give us a fair earring Once again the Empire takes the blame for the crimes of others You know I can't agree to these terms The Emperor would repudiate this treaty and I would be recalled Damn imperial arrogance I'm listening We want the pale return to imperial control The traitor skull the elder will be replaced with a more loyal candidate What next Talias Shall I just hand over all of Skyrim I guess I have no choice but to let the dragonborn decide Although I'm starting to doubt your fairness So dragonborn What do you say? Anak setan Oh my lord Oh my god Gue gak peduli guys Karena nanti gue bakal milih Kubu siapa yang bakal menang Dan gue habis sih nanti Dan gue harus cari tau dulu ya Siapa yang benar siapa yang salah Manzandar Out with it then Never mind I can see that these are the best terms we'll get from this council Soviet The Empire at least puts the greater good above our own interests Ah dad Seems we may have an agreement Jarl Ulfrig General Talias These are the terms currently on the table Markarth will be handed over to Ulfrig's forces Jarl Igmund will step down And Thangvor Silverblood will become the Jarl of Markarth The Stormcloaks will withdraw from the Rift Allowing Imperial troops unhindered access Jarl Laila Lawgiver will step down Jarl Laila Lawgiver will step down And Maven Blackbri will become the Jarl of Riften The Pale will be turned over to the Empire Brynna Merilis will assume the Jarl ship in Dawnstar You both agreed to this? The Sons of Skyrim will live up to their agreements As long as the Imperials hold to theirs What about you, Ellison? Are these terms to your liking? Speak up! I'm sure General Talias is waiting to do your bidding I have nothing to say to that murderer General, you've proven yourself a good friend to Skyrim I continue to trust that you will do your utmost To safeguard our interests Thank you, Jarl Ellison I appreciate your loyalty These terms blatantly favor the Rebels Everyone here knows that But the Empire will accept them Until the Dragon Menace is dealt with After that, Ulfric There will be a reckoning Count on it Come on, come on We have a lot of work to do Giving up Markarth is a heavy price for this truce, Dragonborn I hope it was worth it Jarl Balgroth I assume you are familiar with the Dragonborn's plan I'm ready to do my part They're ready to do my part They're ready to do my part And my men will help you spring this trap But the difficulty remains How to lure a dragon For dragon that's a trap I'm going to move on Too far from them See, 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 see You haven't overlooked that little detail of you Ah, I believe I can be of help here I anticipated the problem While you were arranging this meeting I was busy in the Library of Skyhaven An unguessed trove of lost lore But the important thing is That the Blades recorded Many of the names of dragons they slew Cross-referencing this With Delphine's map of Dragon burial sites I believe I've identified one of the dragons that Alduin has raised up Ah, don't you see The names of dragons are always three words of power Shouts By calling the dragon with a voice He will hear you wherever he might be So, what's the name of the dragon? He's not compelled to But dragons are prideful by nature And loath to refuse a challenge Your voice in particular Is likely to intrigue this dragon After your victory over Aldrin I think it's very likely that He will be unable to resist Investigating your call Oh You know, mana guys, siapa? Winged Snow Hunter Whoa Snow, called dragon What? Wanting more Kau mingitau tentang Kau tau apa? Ya What the heck? And it falls to you To kill him Until he's dead Well I'm sorry But we would dishonor our oaths As blades If we continue to help you Make your choice Dragonborn You're Here's the mission He helped Alduin And slave our ancestors He may have betrayed Alduin In the end But that makes him worse Not better We can't afford to give Parthenax The opportunity to betray us in turn And return to his old master Wah, ini Delphine ini Orang gila Nggak, 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 nggak Gue nggak akan slay Paturax, guys Enak aja ngomong, ya Ini Wah, gue dapet Ini, guys Shot baru Mana tadi? Shot baru Call the dragon Oda 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 Wing Hear my voice And come forth I summon you In time of need Anjay Pulang lagi Pulang Pung Pung He must find his portal You must find his portal to Sovnguard Justice can be harsh But it is still nice To die Parthenax was the author of many atrocities during the Dragon World Crimes great enough to be remembered for them True, he turned traitor to Alduin Wah, orang gila ini, guys Kita harus bunuh dia Ini sebagai peringat Ini sebagai pengingat aja, ya Asal kalian tahu Kenapa ada High Horthgard Kenapa ada Greybeard Itu gara-gara ada Paturax, ya Oke, kita kesini, guys Itu gara-gara ada Paturax Jadi Paturax ini mengajarkan Kemampuan shout Semua buah naga Ke manusia Bayangkan Misalkan Paturax sebagai traitor Terus dibunuh, gitu Sama Greybeard Atau orang lain, gitu Terus siapa yang nurunin Kekmampuan Voice, gitu Kekmampuan Voice ini kan dipakai Kalau misalkan naga muncul lagi, gitu Dan sekarang kejadian Naga muncul Dan Paturax Memang harus hidup Untuk di jaman itu Dan kata Anggota Blade Harus Terbunuh Ah, nggak jelas, guys Jangan-jangan Jangan ikutin Kata-kata dia, guys Sesat, anjir Sesat Enak aja Ngomongnya, gitu Paturax orang baik Nggak usah kita bunuh, guys Sesat, anggota Blade Terlalu gila Dengan pembunuhan naga, guys Gue Buat sekte Buat sekte Tapi jangan sampai Segitunya, gitu Oke I'm ready Let's go trap, dragon Wah, ini Dalam episode kali ini Daging semua, guys Cerita-ceritanya, ya Ceritanya ini Daging semua, guys Karena mau ngebahas Politik Sama ngebahas Naga yang ini, guys Alduin Kita bahas naga Alduin Terus Kita bakal Nge-trap Anak buahnya Oke, ini cara nge-trapnya Gimana, nih Gue gak pernah Gue gak ada liat jeratan Gue gak ada liat Apa Oke, kita udah belajar Anggota Panggilan baru, guys Call of the Dragon Oke Jangan pakai itu Apakah kita bunuh? Enggak kan Kita Kita Investifikasi Aja kan Oke Let's go Iya, gue punya Tadi itu ya Gue Defend and trap Or the wing Mana dia? Oh Kebetulan datang Oh No Oh no Bentar, guys Kita Kita harus bertarung dulu, guys Buat ngelemahin dia Kita ganti dulu Oh Wah Orang gila, nih Kita panggil Jangan panggil itu, guys Panggil Ini, bapak, ini Ini gue dapat request, ya Kita bisa panggil Ariana Grande Terus Oh, Dragon Ren Dragon Ren Kok gue lupa sih Dragon Ren Mana Dragon Ren Dragon Ren Terus Kita jangan pakai itu Kita pakai ini Mana dia Kita udah punya kemampuan Untuk menjatuhkan naga, ya Kalian lihat Di sini Dragon Ren itu Digunain Forcing the beast To the land To land Wah Mana dia, nih Oke, kita harus Eh, ngomong dia Mampus kau Mampus kau Turun, turun Turun, turun Lah Ngaturun Kok nggak ada darah, ya Kok nggak ada darah, ya Kok nggak ada darah, ya Jebakannya mana? Inikah? Wah, kocak nih orang Ya betul kali gue lawan Oh, dia ving Udah ada darahnya nih Lah, kok gak berkurang darahnya? Oke, ini cerita lagi guys Lah, mereka gak bertarung Mereka kesini malah Oke, kocak nih kawan kita Kesini ya? Suruh dia kesini Kesini guys seharusnya Isinya apa sih? Defeat and trap other ving Kesini kan? Jebak dia kan? Tutup pintunya kan? Mana sih? Wah Wah Oh, ada di Anjir Oda ving Oke, bentar guys Sorry guys Ini sorry banget Kita butuh speech yang bagus Untuk ngomong sama dia Untuk meyakinkan dia guys Sorry, sorry Oke, dia udah ngomong ya Runeviki Dovakin Ru'ubonar You went to a great deal of trouble To put me in this Humiliating position Oh, udah half being now ya guys Kita panggil dia rupanya Ya, aku mencari Alduin Di mana dia sekarang? Oh, dia mau lawan kita rupanya Okay Apa itu? Dia berjalan ke Sovngard Untuk mengembangkan kekuatan Untuk mengembangkan Silesure The souls of the mortal dead Wah, dia mau Apa nih? The souls of the mortal dead Oh, Skuldavan di Skuldavan Ancient fanes high in the eastern mountains Minduran pa okmedove davarantil Ngomong apa lagi deh I surely do not need to warn you That all his remaining strength Is marshaled there Su'ulost ofan hinlan Now that I have answered your question You will allow me to go free? Not until this Apakah kau berjanji untuk melayani ku? What? Odaving Dia nih Odaving guys Jadi kita panggil namanya Odaving Apakah kau berjanji untuk melayani ku? Ya, mau gak? Wah Kalau kita bisa ngalahin Alduin Bakal dipikir ulang Bakal jadi anak buah kita Cieratakan padaku sekarang Skuldavan Of course I could fly you there But not while imprisoned like this Oh The fallen Do you expect me to take your word? You wound me Dovaki You wound me I may not tell the whole truth But I am no liar Oh Ini bukan pembohong You can see for yourself Zu ni bo nor hate I will be here Unless Alduin returns before you do Oh Halo Halo Jadi gimana kalian sekarang? I'm still amazed That your plan worked Oke Gue gak peduli ya Gimana menurut lo? A captive dragon Just think of the possibilities Di misinya sih Kalau kita liat Set Odaving free Tapi kita ngomong-ngomong dulu guys Ngomong dia sama naga ya Keren Keren NPCnya bisa ngomong sama naga guys Tests On you Purely in the interest of the advancement of knowledge Be gone mage Do not test my promise to the Dovaki I assure you You will not even notice me Most of them are hardly painful at all To a large dragon such as yourself Marengar Very bad idea Even for you Dia mau Mau ini Menaliti naga yang hidup Mampus kau kan Anjir Keren guys Ada interaktifnya Ada interaktifnya loh Keren 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 Ada interaktifnya Ini raja ngapain sih raja Udah gak ada ngomongan hal baru Hmm I've got my eyes on you I've got my eyes on you Gak jelas anjir tiba-tiba Oke Kesitu Set out of being free Oke oke Bentar 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 ya Gue siap dulu Nah Ngomonglah lagi sama dia Katanya untuk bisa ke Skolfdan Ini harus terbang ya I'm still wondering If I can trust you Jangan mau hina dia guys Karena dia Jujur ya Tapi tetap musuh Contoh Zunni Tarodis It was you that lured me here And took me prisoner Fovalan Gramedol I have done nothing to earn your distrust Oh Dia gak menyalahkan kita Kalau kita ini Hin'ar Orenu And yet here I am Still your prisoner Oke Berarti gak mempengaruhi Apapun lah ya Berarti kita Dah bisa pake Berarti Karena dia Gak ada hubungan dengan Bargaining apa-apa lagi gitu ya guys Ya Trust me Zunni Tarodis Yuin has proven himself Unworthy to all I go my own way now Free me And I will carry you to Skaldafin Wah dia berkhianat guys Oke Cerah Oh Oh kesini Oh ngomong sama dia Open the door Open the trap Ya Tenang gue ada Dragon Rain Untuk jatuhin dia Woh 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 kemana kau Woh 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 Saran Uth I await your command As promised Are you ready to see the world As only a Dovacan Dia betul-betul berjanji guys Tunggu nuh Apakah dia pergi Oh enggak Saran Uth I await your command As promised As promised As promised Are you ready to see the world As only a Dovacan Wah I'm ready Tell me to Skaldan I warn you Once you've flown the skies of Kaisal Your envy of the Dov Would only increase Wah Reach Aldrin Portal Silver Amatir Woh 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 Kita naik Naga Keren Anjir This is as far as I can take you Griff both Akrin I will look for your return Or Alduin Anjir Terima kasih Dova Wah Ini dimana ini Oh Betul-betul di gunung Kita rupanya guys Kita gak bisa kesini Langsung diterima Dengan teman-temannya ya Oke Sip-sip Oke Kita gak ada anak buah Dan mereka udah menunggu kita guys Dengan summoning-summoning ya This is going to be health The ride Let's go Sebelum itu Gue akan memanggilmu Dia adalah orang yang melakukan hal bodoh Untuk mencari dwarf Dari Oke Let's go guys Tanpa basa-basi Tanpa Adanya Geraguan Tunggu Tunggu Gue mau ngambil ini Untuk dapetin Kita habisi semuanya guys Gue udah cukup kuat What the heck is this? Kok ada apinya? Ada naga rupanya You must die Mana Dragon Dragon Dragon? Dragon Dragon Kena deh Kena 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 Jatuh kau Biar ku hajar kau Mampus Mampus Oh ini anak buahnya nih Oke kita gak bisa ngambil tulang-tulangnya ya Sumber kekayaan gue sebenernya tulang-tulangnya Biaran aja guys Let's go let's go Continue Our path Wah Ada lagi guys Musuhnya Lah turun sendiri Dua kali geprak Dua kali geprek Langsung meninggal Naga ya Tidak ada musuh ya Yang bisa ngalahin gue tuh Cuma mage ya Kalau gak ada mage Kalau ada mage Gue kalah Tapi tenang Kita punya bekom eternal null Kita tuh bisa Jadi imun dari semua serangan Terus maju ke depan Mampus tau Gue tuh udah setara dengan dragonborn Gue tuh dragonborn di dunia sekarang Gue tuh berlatih mati-matian Jadi malenge Jadi segalanya guys Ini kok ada suara ya Halo Halo Buen tarea Halo Tunggu guys Tunggu guys Ini perasaan gue Atau sunyi banget guys Kalian merasa gak Dunia sunyi banget Santai banget gitu Kayak Santai aja gitu Nggak jelas Nih kah pintunya Skuve dan Temple Oke ini pasti ada banyak musuh Siap-siap Ya ampun Kita gak bawa Ally kita dong Dia kemana Wah Bisanya dia travel Sama kita loh Tapi gak ada sekarang You know what Gue mau pake sanguin terus Biar dia ngerasain Ngelawan Monster ini Let's go guys Gue pikir Semakin naik level gue Semakin kuat musuhnya Supanya di Tiba-tiba gak stuck gitu Kemampuan mereka Udah kebuka Fuzzle nya easy Apakah bakal makin sulit ini Gue merasa kayaknya Bakal makin sulit deh Oh enggak Kalau magic lu serendah itu Gak kayak magic-magic Shain yang lain Lu gak akan bisa menang Selama magician lu Gak sekuat Magician tingkat atas Kalian gak akan bisa Ngalahin gue Jump kan itu Baik-baik Oke Biasa saja Disini Oke ada api-api Pasti kita ditembak Biar kebakar Always dude Always Ada ini Ada trap Pressure plate Disini rupanya Oh Ada musuh Draw Death Overlord Support apakah anda Oh Kayaknya ini kuat nih Nice Kita dapat Soul nya Diamond Claw Ebony Warhammer Lemah Oke Ini 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 lagi Guys Bentar ya Oke Setiga lah Kubu-kubu Naga Setiga lah Oke Udah Awal-awal Sulit banget ya Main game ini Tapi setelah Seiring gue bermain Puzzle nya Repetitif Gak begitu sulit Tapi gak apa-apa Karena gue Lebih mengincar Pertarungan yang hebat Dan sengit ya Sekarang kan gue Ada kuat banget Soalnya Bentar guys Ini jubakan gak Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Bahasa baru Bahasa baru Storm call Death awakens Death dropping force Of skyrim lightning Oke Gue gak akan pake Kita bakal Jalan terus Karena gue udah nyaman Pake yang ini guys Become eternal Biar Imun Kalau diserang magician Dari jarak jauh Gue tuh kalah Sama magician tuh Karena musuhnya tuh Dari jarak jauh aja Ini kita udah punya Dragon run ya Kita bisa menjatuhi Menjatuhi Membuat Naganya Gak bisa terbang Terbang ke atas Wow Janganlah gitu Sini Sini Kita bertukar ini Bertukar Kukulan Oh Pada magesian Gini aja guys Mendekat Tempat Kita gak usah diserang guys Kalau jadi gitu Kalau jadi Hantu kita jadi Immun Uh Itu dia Itukah Portalnya Dead lord semua Tapi lemah guys Awal-awal Dead lord tuh Asshole Oke sekarang udah Mudah Oke di depan ada musuh ya Persiapan Siapa ini Ini magi ya Magi ya Sabar 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 What the heck Dragon priest One lightning dust Oke ini kita harus ambil guys Nakrin ini Next Go Huh Wih Tunggu dulu guys Ada naga disini Oh Tunggu tembak dulu guys Apakah ini patu raks Frost dragon Lah Tungguan nembak baru Waktu gua nembak baru ya Jadi marah mereka Aneh Anjir Katap itu batu Nice Bye bye Terus Weapon Oke Ini portalnya guys Portal yang dibilang-bilang itu Biasanya gak gua masuk terus Wah Tunggu gua dapet Opennya gak Lah gua gak dapet Tongkatnya guys Oke Ini tempat apa ini Sovern Garden Wah itu portalnya ya Halo Halo Tunggu Kita dimana Kok kita di Riverwood Wah itu naga tuh Wah Apa ini Clear sky Bisa gak Oke bisa 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 Pake kemampuannya Itu dia guys Alduin Ui ada orang Ui Ui Sini Ui Kau siapa Ui Kau siapa Ngomong apa dia nih Kabut apa ini 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 Shadow valley Yes it's far And from here Apa ini Jangan khawatir, aku disini untuk membunuh Alduin Tunggu dulu Sudah apa gak bisa? Oke, kesitu ya Anjir, suaranya beda guys Musiknya beda Kesitu, kesitu Ini tempat apa sih? Supaya deh Huh Tapi dia gak lagi marah guys Anjir ada orang Ini, orkestra Nice Let's go, let's go What the heck Huh What brings you, Wayfar, Grim? A wander here, Sovangar Soul's end Shore's gift to honor death I am soon Shield thing to shore Shield thing to shore Shore lofty hall We're welcome, well earned Awaits those I judge fit To join that fellowship of honor Aku mengejar Alduin Untuk the world eater Namanya soon guys Namanya soon guys No shade are you As you usually hear passes Living You dare the land of the dead By what right do you request entry? By the right of birth I'm Dragonborn Dan dulu yang ini Aku adalah master of college Winterhold Mage of Skyrim Ngomong apa lagi Here in shore's house We honor him, still Okay, enter Hal Valor Living or dead By decree of shore None may pass this perilous bridge Until I judge them worthy By the warrior's test Okay Wah Wah, parah nih Tiba-tiba Wih Setan kok ya Tiba-tiba Bentar guys Unrelating voice Man, unrelated voice Bisa gak panggil naga disini Masalahnya cooldownnya lama guys Kalau shot-shot ditujui Ini kan harus dipakai Se-wise mungkin Oke, coba kita pake ini Wah, gak mempan dia Anjir Kuat Lah, itu aja Ini pesan gue tau Anjir Dia tuh tinggi banget rupanya Sun namanya guys Tinggi banget Harusnya gue buat karakter gue tinggi tinggi Tapi dia lebih tinggi rupanya Oke, ini gue agak bingung nih Ini gue agak bingung dengan dunianya Someone guard ini apa Ngapa Alduin disini Aduh, gue harus cari nanti Selesai gue mainin misi ini ya Karena gue gak mau kena spoiler dulu guys Kita bacain Ini kita kesini kan Anjir Oke, ini agak Geli kaki gue Anjir, ini geli banget kaki gue guys Sumpah Oke Sorry guys Ini apa Ini paus ya Ya, ini paus ini Bangkai paus Oke Hall of fame namanya disini Oh, Hall of Valor Sorry Sorry What the heck is this? Welcome Dragonborn Oh, tau dia kita Dragonborn Yeah Igramor Gormleith The fearless Glad hearted in battle Hekkan The valiant Heavy handed warrior Feldir The old R.C. Itgrim Oke Ini apa ini? Oh Uy Si Si Ares Oh, bukan Hero of Sovangarde Perapa lagi deh Kok ada orang bertarung deh Ini kayak aneh banget guys Ini Dunia apa ini? But you follow your own path Choose why Take your ease Olaf One eye Hero of Sovangarde Wow Halo Lah kok ini lembar Halo Misalnya disini Oh Tunggu Ini yang ada di Itu ya Di Elder Scroll ya Iya Ini ada di Elder Scroll Mani Yang ini Yang bapak itu Ini yang dimakan Ini yang pake Elder Scroll Oke Tunggu dulu Gue mau liat dulu nih Apa ini Apa-apa ini Kok dia mainin gendang sih Oke Missnya sekarang Help the hero Sovangarde Dispel Alduin Miss Oke Gue ada clear sky Tenang Tenang Gue ada clear sky Sekarang mereka Mereka Tunggu Ini surga ya guys Mereka kan udah mati Terus hidup lagi Di surga mereka Anjir Ini tempat Jalannya Mengerikan Ini paus Sebesar Apa ini Pausnya Oke Clear sky Clear sky Clear sky Oke Gue mulai Nice Terus Lagi 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 Does his strength have no end? Is our struggle in vain? Stand fast His strength is failing Once more And his might Will be broken Okay Lagi Si bapak itu Kena Kena umannya Bapak itu Defet Alduin Oh Oke Defet Alduin Dragon Drain Dragon Drain Oke Kita harus Ebony Flash Terus 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 Summon Terus Bentar guys Kita ritual dulu guys Ini untuk ngalahin dia 200 200 200 200 Sama Heavy Fortify healing Terus Terus Oke 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 Nah Nah Terus Bentar guys Kita Lakukan jadi Pertarungan yang epic Ini Mana sih tadi Potion Oh ini Oke Oke Let's go Kena kau Alduin Ini sekali geprek Nih Uh Ya Kata Penang kah Menang Lah Eh Bener 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 Kita Bener Bener Kita terlalu kuat guys Bener 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 Struggle dulu Struggle dulu Anjay Tunggu dulu nih Meteor Kok ada meteor Oke Ini kita Struggle dulu Struggle Maksudnya Nggak ada Struggle Struggle Anjay Begotar Gitu Anjay Buat Buat sekali Ya Ayo 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 Memang harus pakai Dragon Ren Anjay 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 Buat 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 Ehm Mana nih Rastor Oke Ini Gue Gue Gak Kayak Dragon Bor Di Masa Lalu Buat Kuat Jangan dulu Ini Kita Biarin Ayo Dulu Tunggu 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 Biarkan Pahlawan Yang Menghabis Ya Habis Kalah Oh Memang harus Last Hitnya Gue Harpanya Anjir Wah Tengok Ini Anjir Anjir Oh Dragon Slayer Sedang Tengok 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 Saya akan menghubungi kamu lagi dengan kawan gembira, dan minta kamu mengikuti Fiesty. Ketika kamu sudah siap untuk mengikuti hidup, hanya minta maaf, dan saya akan menghubungi kamu kembali. Terima kasih tidak terlalu lama. Kedua Mereka Mereka tidak berlaku untuk murid-mereka. Kedua Mereka Mereka! Kedua Mereka Mereka! Ketika di sana, di mana seri kuat, kita tidak dapat mengatasi ini berat yang kuat. Apa kaya! Tuhan mereka sendiri harus mengatasi ini baik mengatasi. Kedua Mereka Kedua Alduang akan berpengaruhi. Selamat malam berakhir. Anjir, gue saking kuatnya Alduin-Alduin 5 geprek langsung meninggoy guys Oke Ini gue meringkas secara singkat aja Jadi Alduin itu Gak bisa mati di dunia manusia Dia tuh bisa matinya di dunia Surga Ini surga guys Jadi Alduin Nyerang dunia arwah gitu Dunia supranatural Alduin memakan Semua jiwa-jiwa yang ada di Sovngarde ini Dunia surga guys sebenernya Jadi kita ikutin si Alduin sampai kesini Tengok tuh, di atasnya itu portalnya tuh Kita harusnya Harus keluar dari sini Wah, gila Oke, oke, oke Ini surga guys Si Alduinnya ke surga Untuk makan Makan jiwa orang-orang yang ada di sekitar sini Tomb Master Call of Valor Gue dapet tomb baru guys Gue dapet achievement juga Nyelesain Auman 20 Biji What the heck Wah, ada banyak Ada banyak guys Alduin Ini naga-naga yang dibangkitin Sama Alduin Guys Ada banyak rumah yang naga-naga ya Ini anak buahnya Alduin ya Aduh, ngomong apa lagi Gue gak ngerti guys Paturaks, ngomong apa sih mereka Tunggu dulu Lah Alduin is no more katanya Oh, mereka ini kayak Bersemang ini Para naga pun sebenarnya Benci Alduin guys Ini para pengkhianat Alduin Third ship Brightness of my tomb Oh, si Paturaks sekarang yang jadi pemimpin mereka Oh, oke Anjir Halo, ada orang How are you What the heck Oh, ada Ving For the tyranny For the tyranny You've proven your mastery Twice over Thury Dovakin I gladly acknowledge The power of your thun Wah Call me when you need me And I will come if I can Anjir Jadi anak buah kita Si Paturaks Mengambil alih Lordshipnya itu Alduin Paturaks Apakah naga jadi musuh gue Eh, jadi teman gue sekarang Kita dapat tadi apa Wah, cukup banyak sekarang Apa tadi namanya Nama Shoutnya Kita dapat tadi Shout baru Call of Valor Kita cek Oh my god Kita bisa panggil Bisa panggil Pak lawan Dengan shout Anjir Anjir Kita panggilnya Terus ngapain sekarang Selesai gitu Be fit Alduin We fought And defeat him So Vagandar and Skarim Are now free From the fear Of his return I have fulfilled My destiny As dragonborn Udah Selesai Kejut Tunggu dulu Tunggu The blades are wise Not to trust me Only Khan Miove I would not trust Another Dova Kenapa mereka Nggak percaya Padamu Dov Walan Fahrel We were made To dominate The will To power Is in our blood You feel it In yourself Do you not Hmm Okay Aku bisa dipercay Bahkan menaga sendiri pun belajar Dengan bahasa mereka sendiri Where I am not tempted to return to my inborn nature Zim Grif Horwut Se Suyech Ngomong apalah gini nih What is better To be born good Or to overcome your evil nature Through great effort Okay Ini jangan bilang Kalau dia tuh ngikutin gue terus Itu Lah Kok ada musuh Kok ada musuh sih guys Kok ada musuh sih guys Jangan kasih Keringanan Kita disini guys Di Helgen ya Bahkan Mage pun dah Nggak kuat lagi Melawan gue guys Gue nggak bisa Dia turun Gue mau ke sana Ya Nggak bisa guys Oh bisa Bisa Apaan sih Apaan sih ini Eh Apaan Apaan sih Gue 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 Mau ke situ Eh Apaan sih ini Ini game Anjir gue udah punya anak buah sekarang Oke udah bisa Oke udah bisa What the heck are you Tau diri lah Tau diri Dibakarnya gue Disini tempat kita Lari 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 kesini guys Terus datang Alduin disini Komoknya guys Di muka Yang muncul Dan disini Tempat hampir Kita Diberikan Persembahan Ke naga Alduin Oh my god Disini lah Awal mula ya guys Cerita seorang dragonborn Dimana Dulunya gue adalah Akhir dari cerita Jadi Awal dari cerita yang baru Rupanya Wah Oke lah guys Dengan ini Gue bisa bilang Kita resmi Menamatkan Game Skyrim Cerita utama Oke Gue sangat intrigue banget Main game ini guys Dan mungkin gue akan mainin Di DLC nya ya DLC nya merupakan DLC nya itu Namanya dragonborn Kita harus ke Soulstame Ini Soulstame ini Adalah tempat baru ya Dunia baru guys Dan gue mungkin Akan kesana Tapi Di next episode Oke lah guys Inilah Hidup seorang Dragonborn Yang dulunya Sebagai tahanan Menjadi Pahlawan dunia Guys Oke Mungkin itu aja dari gue Terima kasih Yang menonton Give it lah Jika kalian suka Diselah jika tidak Share teman-teman kalian Tak lupa pula Untuk di subscribe ya guys Karena subscribe itu Sama channel gue Untuk berkembang Oke Dengan ini Beban gue Terbebaskan Jadi Mungkin Untuk DLC nya Gue mainin itu Satu cerita langsung Gitu ya Jadi Biar langsung Selesai aja gitu DLC nya guys Dan mungkin DLC nya ini Nggak akan langsung Gue mainin dulu Soalnya gue mau mainin Side side mission Yang lain guys Untuk Menjadi True Skyrim Player Gitu ya Oke lah Mungkin itu aja gue Disini See you next episode Bye 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 selamat menikmati